Intro Aduh-duh, sepertinya ada yang membutuhkan pertolongan nih Lontong, eh, tolong Wah, kebetulan ada Kak Astrid tuh Loh, 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 kok malah bawa jaring sih? Kan yang harus dibawa itu ban pelampung Eh, aladalah, ternyata lagi padamu panen ikan, toh Kalau dilihat-lihat, bentuk kerambanya unik banget ya, teman Kira-kira isinya ikan apa ya? Hmm, Dolpino jadi penasaran nih Wah, 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 itu kan si ikan jelawat Sobat Dolpino yang terkena lincah Teman, jelawat adalah ikan perairan sungai atau danau Yang berasal dari semenanjung Malaya dan pulau Kalimantan Ikan ini disebut juga sebagai ikan sultan atau ikan dewa, loh Wah, 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 tajer dong, sob Hihihi Asal-usul nama ikan sultan bermula saat zaman dahulu Ikan ini jadi menu favorit para sultan dan bangsawan asal Malaysia Selain rasanya yang enak, ternyata Sobat Dolpino ini juga kaya akan manfaat dan baik untuk kesehatan loh Masyarakat Melayu percaya, mengkonsumsi ikan jelawat secara rutin dapat meningkatkan kesehatan jantung Menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit Weh, 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 diborong semua nih manfaatnya Hihihi Teman, banyak yang bilang kalau ikan ini sulit untuk dibudidaya karena memiliki habitat di aliran sungai yang deras Ditambah, ikan ini terbilang memiliki pertumbuhan yang lambat sehingga banyak yang lebih memilih jenis ikan lain untuk dibudidaya Namun karena permintaan di riau yang cukup tinggi, alhasil banyak orang yang mulai mencoba untuk membudidayakan ikan arus deras ini teman Oh iya, bibit-bibit si jelawat ini langsung diterbangkan dari Kalimantan loh Weh, 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 jauh juga ya Oh iya, ikan jelawat merupakan salah satu ikan yang membutuhkan banyak sekali oksigen loh Sehingga dalam satu kolam populasi bibitnya harus disesuaikan Pokoknya gak boleh disek-desekan kayak di angkot Hihihi Untuk anakan jelawat sendiri mereka terbiasa diberi pakan khusus seperti ini teman Ini adalah sejenis tanaman air atau masyarakat biasa menyebutnya lumut Berbeda dengan lumut biasanya, lumut disini bentuknya mirip ngulvia arghiza Lumut ini kaya akan protein yang bisa mempercepat proses pertumbuhan ikan Dalam sehari, anakan jelawat harus diberi makan tiga kali Wow, sama kayak dolpino dong Hihihi Biasanya para pemilik kolam akan memberikan pakan tambahan berupa pelet Supaya nafsu makannya tetap terjaga Lihat teman, meskipun masih anakan Tapi mereka sudah mampu melompat tinggi ya Keren Coba deh, kita perhatikan lagi dengan tayangan lambatnya Let's go paman editor Dengan menggunakan kekuatan ekornya Sobat dolpino ini bisa dengan mudah mendorong badannya hingga keluar dari air Ini dia yang dinamakan kecil-kecil cabai rawit Hihihi Yuhuu, sekarang waktunya kita panen Kali ini dolpino, kak astrid, dan paman mau panen anakan ikan jelawat Nantinya anak-anak ikan ini akan masuk ke dalam kolam pembesaran yang berada di sungai Sama dengan panen ikan lainnya, kita harus menjaring mereka terlebih dahulu teman Ayo, pada semangat ya Nanti dolpino ikut musul bantuin Hihihi Awas, hati-hati, kak Aduh, dolpino sampai lupa kasih tau Kalau ikan jelawat ini memiliki kemampuan melompat yang luar biasa Lihat aja tuh Meskipun masih berukuran 10-12 cm Tapi tinggi lompatannya bisa mencapai kepala ke astrid Weh, weh, weh Jangan-jangan Kamu itu atlet lompat tinggi yang sedang menyamar ya, sob Ya, meskipun gak berbahaya, tapi kalau mereka melompat dan mengenai mata Sakitnya tuh disini Ikan jelawat memang memiliki cara bertahan yang mirip dengan ikan bandeng teman Ia akan mencoba melompat ke segala arah jika dalam keadaan terdesak Terutama saat menghindari serangan predator ataupun jaring seperti ini teman Ayo, semangat semuanya Ingat cuan Loh, loh, loh Dolpino seperti melihat sesuatu loh Kalian ada yang lihat gak sih? Walah, ternyata kalian tuh Ngapain sih pada diam disitu? Nunggu THR ya? Kan masih lama Ah, Dolpino tau nih Pasti kalian nunggu hasil panen ini kan? Secara ikan jelawat suka melompat ke arah yang tak terduga sampai keluar kolam Tuh kan, apa Dolpino bilang? Ikan yang keluar dari kolam langsung jadi rebutan tuh Dapat kebagian jatah preman ya sob Teman, saat panen ikan Teman, saat panen ikan kawanan kucing disini dibiarkan begitu saja loh sama pemilik kolam Karena para pemilik kolam terbiasa membagi sedikit hasil panennya untuk kucing liar yang ada di sekitar Katanya sih, sebagai tanda terima kasih karena sudah ikut menjaga kolam dari serangan predator Yah, malum saja teman, namanya juga di ruang terbuka Pasti ada aja tuh hewan yang mencoba masuk untuk memangsa anak kan jelawat ini Weh, weh, weh Kalau begitu, ayo makan yang banyak ya sob Biar kuat patrolinya Hihihi Ngomongin soal duri pada ikan jelawat Kebanyakan duri yang ada adalah duri halus teman Sehingga untuk menghilangkannya diperlukan teknik khusus Nah, kali ini Dolpino akan kasih tips ke teman-teman yang di rumah Gimana sih caranya menghilangkan duri pada ikan jelawat? Perhatikan baik-baik ya Pertama, buang dulu sisiknya menggunakan sendok dengan berlawanan arah Oh iya, sisik pada ikan jelawat ini cukup besar dan tebal loh Sisik ini berfungsi untuk melindungi tubuh ikan dari gesekan benda tajam saat berada di sungai Kalau sisiknya tidak tebal dan keras, bisa-bisa nanti babak belur tuh saat berenang Hihihi Setelah sisiknya bersih, baru deh kita buang isi perutnya Next, kita iris-iris tipis daging ikannya seperti ini ya Hal ini dilakukan agar duri halus yang ada pada ikan jelawat bisa terpotong-potong menjadi bagian kecil Jadi saat dimasak nanti, duri ini akan melembut sehingga lebih mudah untuk dimakan Gimana teman? Mudah kan? Kalau ada orang yang masih gak suka makan ikan jelawat karena durinya yang banyak Mending suruh nonton si Otan ditrans tuju dulu deh Hihihi Selain ikan jelawat, ada juga nih sobat Dolpino yang suka loncat-loncat saat dipanen Eh, tapi kok malah pada pake helm sih? Mana kompakan banget lagi Memangnya jauh ya tempat panennya Kasih tau dong dimana lokasinya Dolpino kan mau nyusul pake jet pribadi Hihihi He alah, kok malah pada masuk ke tambak sih? Pake nurunin jaring segala lagi Ya ampun, ternyata paman-paman ini mau panen ikan bandeng toh Dolpino kira karena takut ditilang Ini dia teman, sobat Dolpino yang doyan loncat-loncat kayak si ikan jelawat Ikan bandeng namanya Karena loncatan mereka cukup berbahaya Maka paman-paman ini menggunakan helm demi keselamatan Tuh, lihat sendiri kan Bandeng dengan lincahnya melompat kesana kemari untuk menyelamatkan diri Mereka akan jauh lebih agresif ketika merasa terganggu dan terancam teman Kalian bisa lihat kan Mereka sampai ada yang mencoba untuk menerobos jaring-jaring ini Kelincahan ini mereka dapatkan karena tubuh si bandeng menyerupai torpedo teman Sehingga lebih dinamis untuk bergerak Weh, weh, weh Sepertinya paman-paman ini kewalahan dan butuh bantuan deh Yang sabar ya, Dolpino disini selalu bantu doa kok Hihihi Setiap harinya selalu ada panenan ikan bandeng loh teman Maklum saja soalnya permintaan akan sobat Dolpino yang satu ini tidak pernah turun Malah cenderung naik Untuk sekali panen, biasanya total bobot dari ikan yang didapat itu beragam ya Paling besarnya nih, bisa sampai puluhan ton pertambang Selain karena cuan dari segi bisnisnya, ikan bandeng ini juga terbilang bandel loh Eh, maksudnya kuat dan gak mudah sakit Jadi mudah deh merawatnya Teman, si ikan bandeng memang sedang naik pamur nih Apalagi setelah banyak hasil penelitian Yang menyatakan kalau kualitas nutrisi bandeng bisa menandingi ikan salmon Makanya jangan heran kalau banyak negara tetangga Seperti Malaysia dan Singapura Mulai melirik ikan bandeng asal Indonesia ini Untuk dijadikan ikan konsumsi di sana Gak cuma itu aja Bahkan negara Jepang sebagai salah satu konsumen ikan terbesar di dunia Juga mulai tertarik dengan ikan bandeng ini Weh, weh, weh Sobat Dolpino ini sudah siap mendunia Keren sob Teman, kalian tau gak Kalau anjuran makan bandeng sudah ada sejak abad ke-15 loh Pelopornya sendiri adalah salah satu dari wali Songo Yaitu Sunan Giri Sampai-sampai Sunan Giri mewariskan tradisi pasar bandeng di Gresik loh Weh, 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 weh Keren Asal-muasal tradisi ini dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang saat itu banyak membudidayakan ikan bandeng Oh iya, tradisi ini rutin dilakukan setiap bulan Ramadan malam ke-27 hingga ke-29 Pada tradisi ini tidak hanya beragam kuliner ikan bandeng saja Tapi ada juga kontes dan lelang ikan bandeng terbesar Dengar-dengar nih ya Satu ekornya bisa mencapai puluhan juta rupiah loh Weh, weh, weh Duit semua tuh Hihihihi Terima kasih telah menonton!